Sebuah jungkup terbuka yang paling ujung inilah letak makam dari Kiai Mojo I. Nama lain beliau adalah Pangeran Citro Menggolo atau Kiai Jumal Sepuh atau Kiai Mojo Sepisan. Beliau adalah putra Adipati Pajang bin Pangeran Benowo I bin Sultan Hadi Wijoyo Joko Tingkir Pajang yang kemudian pindah babat alas di Wonotoro ke Sambi Boyolali dan mendirikan Patipokan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV Milayah Kabupaten Boyolali dikenal memiliki tempat-tempat yang penting dari berbagai zaman baik di era Kerajaan Mataram Kuno, Majapahit, Demah, Pajang, dan Mataram Islam sehingga banyak petilasan atau makam para tokoh besar dari berbagai zaman pula. Salah satunya adalah Pasarian Kiai Mojo yang terletak di Kampung Mojo, Desa Tegal Rejo, Kejamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Pasarian Kiai Mojo berada di tepi sungai di Kampung Mojo yang menjadi kompleks situs makam, TPA, dan Masjid Kiai Mojo yang dididikan oleh Yayasan Keluarga Terah Kiai Mojo. Lantas siapa saja yang dimakamkan di situs makam Pasarian Kiai Mojo ini? Sebelum dilanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu bagi mitra DMTV yang belum subscribe agar makin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Dalam penelusuran letak makam di Kompleks Makam Keluarga Terah Kiai Mojo ini, DMTV mendapat pimpinan dari Mas Gik sehingga dapat diketahui urutan-urutan dari tokoh yang akan kita bagikan sebagai tambahan wawasan dalam melihat jendela sejarah di sekitar kita. Setelah menyusuri lorong samping Masjid Kiai Mojo yang berbatasan dengan sungai, kita dihadapkan pintu gerbang makam dengan tulisan Pasarian Kiai Mojo. Pertama yang kita temui di balik pintu gerbang yang terkesan tua ini adalah sebuah pohon mojo dengan buahnya yang mirip dengan buah jeruk bali. Kemudian beberapa makam berjungkup yang boleh terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Masgi yang masih ada kekerabatan dengan terah keluarga Kiai Mojo ini membawa ke bagian kelompok sebelah kanan sebagai tujuan pertama ziarah kita ini. Sebuah jungkup terbuka yang paling ujung inilah letak makam dari Kiai Mojo I. Nama lain beliau adalah Pangeran Citro Menggolo atau Kiai Jumal Sepuh atau Kiai Mojo Sepisan. Beliau adalah putra Adipati Pajang bin Pangeran Benowo I bin Sultan Hadi Wijoyo Joko Tingkir Pajang yang kemudian pindah babat alas di Wonotoro ke Sambi Boyolali dan mendirikan Patipokan di sana. Seiring muridnya yang semakin banyak akhirnya beliau pindah dan mendirikan pesantren di daerah Mojo Tegal Rejo Sawit Boyolali yang selanjutnya berstatus menjadi tanah perdekan di zaman cucunya atau Kiai Mojo III. Sebelumnya beliau juga mendirikan Patipokan di Mojo Andong Boyolali untuk pendidikan agama Islam. Kiai Mojo I memiliki beberapa istri dan berputra diantaranya adalah satu Kiai Jumal Arif yang nantinya dikenal sebagai Kiai Mojo II dan Kiai Sanchoko Pengging yang merupakan leluhur rumbah wasil atau Kiai Kepil dan Kiai Abdul Syukur Keras Kediri. Bersebelahan dengan cungkup makam dari Pangeran Citro Menggolo atau Kiai Mojo Sepisan ini adalah cungkup dari makam Kiai Jumal Arif yang dikenal juga sebagai Kiai Mojo II. Nah Mitra DMTV, untuk mengetahui tentang Kiai Mojo II ini kita akan berbagi pada video berikutnya pada bagian yang kedua. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul fatihah. Terima kasih telah menonton!